kurang ibadah, kita kurang mengedekatkan diri pada Allah anggap gila dan berbahaya pasti kerasukan dan harus dirugian bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mitra muslim, tubuh manusia terdiri dari jiwa dan raga kalau kita selama ini begitu peduli dengan kesehatan raga kita, saatnya kita juga peduli dengan kesehatan mental kita atau jiwa kita, dalam podcast kali ini, yang tentu saja insyaallah akan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan podcast apa nih? Umi dan Emma om lo yuk nak insyaallah hari ini saya Mak Fethi dan saya Umi Tanti dan juga ada Kak Mutia Kak Mutia, kita mau bahas apa nih sekarang? oke, jadi kemarin itu ada berita yang bikin sedih nih yaitu berita kasus bullying yang terjadi kepada seorang dokter jadi kejadiannya ini adalah di lingkungan pendidikan kedokteran salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia nah, bullying ini ternyata masih marak terjadi di usia, bahkan di usia dewasa bisa terjadi dalam bentuk senioritas di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan pendidikan nah, kasus bullying tersebut juga akhirnya berdampak pada si korban dan akhirnya na'udzubam zalik innalillahi wa inna ilusi'un korban tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu nah, berkaca dari kasus tersebut yang kemungkinan nih masih tabu dan sangat awam di masyarakat Indonesia sebenarnya gimana sih Islam memandang kesehatan mental pada manusia karena kan manusia sendiri enggak hanya fisik juga ada kesehatan mental yang perlu diperhatikan jadi bagaimana Islam memandangnya Mi tentang kesehatan mental ini dalam Islam itu bahwa Islam itu adalah agama nasihat ya mak dan kak Muti jadi ketika engkau dalam keadaan lemah dalam kata lemah iman biasanya hal-hal yang masuk ke dalam diri jiwa si hamba itu akan merasa kosong merasa lemah dan merasa juga hampa lemah, kosong, hampa dan itu sangat sekali bisa diisi oleh setan energi negatif yang akan masuk jadi lebih kepada drop ya depresi lah kalau kita bilang orang-orang dalam keadaan lemah iman itu biasanya dia frustasi depresi hal yang paling sangat kita depresi yang sangat berlebihan itu bisa mengakibatkan orang ingin mengakhiri hidupnya merasa hampa merasa tidak punya apa-apa merasa kosong nah solusinya yaitu dekat dengan Allah bagaimana engkau menerangi hatimu dengan cahaya-cahaya Allah dan memang kesehatan mental dalam Islam itu sudah sekali diceritakan dalam Al-Quran yang mana ketika engkau kuat insya Allah depresi itu juga akan engkau kalahkan seperti itu Islam memang agama nasihat agama yang benar pastinya ya dan Al-Quran karena memang dari Allah tentu kita yakini kebenarannya dan perkembangan ilmu pengetahuan ini Masya Allah juga luar biasa kalau tadi Kak Mutia menyampaikan bahwa memang masyarakat kita kayak masih tabu gitu ya membicarakan tentang kesehatan mental dari kecil Kak Mutia waktu pelajaran SD itu yang diajarkan kan pasti pelajaran anatomi tubuh gitu ya mana itu jantung mana ini tangan kaki dan sebagainya pernah gak diajari oleh guru ini loh letaknya jiwa ini loh fungsinya jiwa gak pernah ya sampai kita kuliah itu pun gak ada gitu gak ada betul nah memang benar kata Umi tadi kalau misalnya seseorang yang lemah imannya itu mudah sekali mengalami depresi tetapi saya mau bacakan ini ada dari seorang psikiater dari dokter Ida SPKJ ya tentang masalah depresi tadi Umi kan tadi mengatakan bahwa orang yang lemah iman itu memang rentan untuk mengalami depresi tapi berdasarkan hasil penelitian ini memang bukan satu-satunya Mi jadi menurut WHO sekitar 5% orang dewasa di dunia ini mengalami depresi dengan prevalensi lebih tinggi pada perempuan jadi kita ini memang rentan gitu para perempuan sekitar 6% dibandingkan laki-laki yang 4% kemudian kita mau sampaikan juga tentang mitos-mitos nih tentang depresi itu sendiri nah mitosnya depresi adalah tanda kelemahan faktanya depresi adalah kondisi medis yang serius bukan tanda kelemahan gitu ya kemudian mitosnya hanya perempuan dengan riwayat keluarga yang mengalami depresi faktanya depresi dapat terjadi pada siapa saja terlepas dari riwayat keluarga betul kemudian ada lagi mitosnya depresi selalu disebabkan oleh peristiwa traumatis tetapi faktanya depresi dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk genetik biologis lingkungan dan psikologis bentar ya ini agak satu dua lagi kemudian depresi hanya masalah emosional bukan fisik faktanya depresi memiliki komponen fisik dan emosional dan mempengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan kemudian mitosnya mengobati depresi hanya dengan berpikir positif tapi faktanya mengobati depresi memerlukan pendekatan yang komprehensif termasuk terapi dan jika perlu obat-obatan jadi depresi itu bukan salahmu dan bukan maumu apakah depresi bisa pulih tanpa obat nah ini yang lagi kita ngobrolkan tapi disclaimer ya sekali lagi saya bukan psikolog bukan psikiater juga tapi kita ngobrol sebagai seorang ibu yang belajar terus bareng anaknya jadi masya Allah ya kadang-kadang kalau ada seorang mengalami depresi itu banyak juga yang langsung ngejudge oh kurang iman kurang iman oke itu bukan satu-satunya sebenarnya betul tetapi ketika seseorang dalam kondisi yang lemah iman maka depresinya akan semakin parah gitu salah satu untuk menyembuhkan memang dengan mendekatkan diri kepada Allah pasti ya itu yang paling utama tapi seseorang dengan kondisi medis misalnya ada gangguan hormonal ada gangguan di fungsi otaknya dan sebagainya pendekatan secara medis tetap perlu memang kompleks ya kalau ngomong masalah hati itu kompleks ngomong masalah iman pun kompleks dan yang lebih penting lagi sebetulnya awal mula dari orang-orang yang depresi itu kompleksnya memang dari sisi hatinya yang kurang kuat kalau hatimu kuat hatimu tangguh ya kan prinsipmu benar prinsipmu kuat insya Allah orang-orang yang menghadapi depresi dia akan paham kayak umi sendiri ada di momen-momen tertentu umi merasa depresi loh merasa tidak berharga merasa dikucilkan merasa tidak memberikan dihargai merasa tidak hargai merasa semua orang tuh gak suka sama umi gak mau sama umi sampai hari ini pun pernah juga merasa seperti itu merasakan itu ya itulah namanya turun naik iman turun naik iman dan itu yang akan menimbulkan kamu kuat dan kamu juga lemah nah itulah makanya kita harus selalu mencari ilmu ya betul ya kan kunci utamanya itu memang terus mendekat kepada Allah merajah ilmu ya entah itu ilmu kedokteran ilmu psikologi atau ilmu dakwah ilmu syiar agama itu kompresif dia akan menguatkan oke ini kalau dari pendapatnya sama umi ini Kak Mutia nah anak-anak gengsi sekarang gimana kalau kita amati ya mereka kan lebih terbuka ya untuk masalah kesehatan mental benar gak sih Kak kayak gitu emang mereka lebih peduli masalah kesehatan mental kalau dari gengsi sendiri ini kan informasi dan apa ya ilmu itu kan makin mudah betul nah sekarang tuh akhirnya gengsi juga semakin terbuka nih sama persoalan kesehatan mental betul dan gengsi sendiri juga lebih berani untuk speak up dan apa ya mengusahakan salah satunya adalah untuk pergi ke konseling untuk pergi ke tenaga ahli nah ini juga akhirnya menjadi apa ya salah satu stigma buruk ya kurang tahu stigma buruk terhadap gengsi kalau gengsi ini generasi yang lemah yang deket-deket dikit-deket kena mental kena mental bahasa keranya kena mental padahal sebenarnya mungkin maksud dari gengsi itu sendiri adalah penyakit itu gak harus tentang fisik atau jiwa kita itu juga perlu adanya penanggulangan ketika terjadi sesuatu yang membuat kita benar emang kalau masalah medis gitu ya misalnya orang skisofren atau bipolar atau apa itu kan dari sisi medisnya memang dia bermasalah tidak harus dia mengalami ada trigger masalah secara psikologis gitu jadi kalau yang seperti itu memang harus ada bantuan dari sisi pendekatan dari sisi medis gitu tapi yang namanya pendekatan untuk lebih mendekat kepada Al-Quran memang harus gitu kepada Allah memang harus Umi baca di beberapa artikel Islam itu cara kita menjaga kesehatan mental supaya tetap stabil seperti turun naik iman kan kadang ngegas kan gasnya gigi satu gigi dua naik turun padahal kapan kita ngegas kapan kita nge-rem itu juga harus kita kuasai seperti kita menyetir mobil atau sepeda motor sama juga ketika kita menyetir kehidupan kita anak itu ada skillnya caranya apa kalau engkau ingin engkau kuat biasanya apa fisik kuat hati akan kuat atau sebaliknya misalnya kayak gini nih tadi Umi kepanasan Umi kelaparan irasional ngomong itu pasti maunya pakai emosi ketika udah dingin udah adem udah makan Alhamdulillah ternyata bisa berpikir normal lagi oh ternyata tadi ya trigger-trigger ya kepanasan trigger kelaparan itu pun bisa menjadi salah satu sisi si kita itu lemah iman berkaca bercermin dari kasus yang bundirnya ini dokter sepertinya beliau itu menyentikan obat penenang walau alam apakah itu berlebihan yang sebetulnya itu juga bukan kapasitas kita gak bisa ngejag bukan kapasitas kita untuk oh dia bunuh diri bisa jadi walau alam dia hoferdosis kemudian diramesin ya dicabein supaya bedes ya kan dengan segala macam bentuk-bentuk yang akhirnya keluarlah beberapa berita-berita yang memang lebih kepada apa ya namanya mengucilkan atau mendiskreditkan pendidikan kalau umis ngeliat gitu karena ini semuanya sebetulnya oknum si pelaku mengumusi korban adalah semuanya itu oknum tidak semuanya seperti itu ya hanya salah satu salah dua tapi tidak kebanyakan umis lihat dari dunia pendidikan dimanapun mau SD SMP SMA kuliah apalagi sampai ke koas seperti ini kan di kedokteran itu semua bidang pendidikan akan mengalami pembulian sampai umis kerja disini pun banyak orang-orang yang orang-orang juga melakukan pembulian cyberbullying verbal bullying itu pasti pasti ada dan itu wajar dalam lumrah ya dalam bidang pendidikan atau bidang pekerjaan toh di masyarakat RT RW pun ada loh artinya dimanapun bukan hanya di dunia pendidikan dan gak gak mesti ini apa anak-anak gitu orang dewasa orang dewasa anak umis sendiri dipondok dalam hukum alam ya mungkin kucing-kucing kita pun juga akan sama ada ini kok kenapa dia ngambang gak ada temennya misalnya kan dia mungkin lagi dibully seperti itu menanggapi dari yang disampaikan Umi tadi kalau di setiap lini kehidupan itu pasti ada yang namanya bullying itu kecil besar verbal fisik atau cyber tapi kita juga sebagai umat muslim jangan sampai menormalisasi jangan sampai dibuat itu sesuatu yang normal dan juga kita jangan sampai jadi pelaku ya memang gak boleh karena Islam itu agama nasihat ketika terjadi sesuatu yang kurang enak atau kurang kalau biasanya itu kalau kita Islam itu bilang kalau bahagia itu nikmat kalau gak bahagia itu musibah atau ujian kita kan selalu dengan kata-kata itu dalam Islam pada saat kita mendapatkan ujian-ujian itu seperti bully yang kita tahu parameter itu oh ya ya oh Allah sedang rindu dengan kita terus kalau ada orang yang membuli kita karena kita sudah kuat iman dalam hadis Rasulullah itu pernah disampaikan dari Riwat Ahmad bahwa Rasulullah dalam satu liko dalam satu apa kajian duduk bersama Abu Bakar kemudian ada satu orang dari sahabat membully Abu Bakar dengan menghina terus mencaci apapun itu Rasulullah hanya diam saja Rasulullah diam saja tidak membela Abu Bakar atau tidak menegur sahabat yang sedang mencaci membully si Abu Bakar karena Rasulullah itu senyum-senyum saja terus kemudian ketika Abu Bakar yang lemah-lembet itu merasa terusik kemudian Abu Bakar itu membalas membalas membuli lagi mencaci lagi membalas dengan bulian dengan bulian cacian dengan cacian kemudian Rasulullah itu meninggalkan majelis itu pergi dan dari Rasulullah meninggalkan majelis itu Abu Bakar terkejut dan kemudian lari menghapiri Rasulullah wahai Rasulullah kenapa meninggalkan majelis apakah aku salah kata Abu Bakar Rasulullah kemudian bersabda bahwa aku melihat di sekitarmu ketika engkau sedang dibully malekat-malekat turun dan kemudian membalas bulian-bulian itu tapi ketika engkau mulai membalas kepada orang itu semua malekat pergi yang datang setan dan aku yang datang setan dan aku tidak mau duduk di sebelah setan itu Rasulullah jadi hikmah yang kita bisa ambil dari dari kisah hadis ini bahwa tidak semua kita perlu membalas karena kuat iman kita tapi kan kita manusia biasa kadang-kadang susah yang iya tapi hadis itu menjadi nasihat buat kita dan cara engkau bisa kuat imanmu kuat mentalmu satu dirikanlah sholat dengan teratur dua bacalah Al-Quran karena itu juga penguat jiwamu Al-Quran penopang hidupmu Al-Quran menerangi jiwamu dan yang zikirlah engkau dimanapun berada sehingga kamu akan kuat lebih lebih kuat lagi lebih kuat lagi dan keempat jaga kesehatan fisikmu dan kesehatan hatimu jangan sampai engkau menerima semua hal-hal buruk untukmu jadi ketika ada hal buruk yang akan menerima engkau keluarlah tinggalkanlah hal-hal yang akan dirasa engkau itu buruk dan yang kelima kalau engkau memang tidak bisa dalam keadaan sendiri menanggulanginya engkau butuh orang lain seperti orang tua atau ahli-ahli yang memang orang-orang yang pintar dalam urusan ini seperti kalau memang hatimu sedang terluka kamu butuh teman curhat kamu butuh nasihat orang tua atau kamu butuh psikiatra atau psikolog yang memang ingin kamu akan kuat lagi hatimu seperti itu banyak nih stigma di Indonesia kalau penyakit atau masalah kesehatan mental itu tuh berhubungan dengan yang pertama itu kita kurang ibadah kita kurang mendekatkan diri mengedekatkan diri pada Allah terus ada yang bilang juga ini apa ya dianggap gila dan berbahaya terus ada juga yang menganggap itu pasti kerasukan dan harus dirugian menurut pendapat Umi dan emak setuju gak sih sama pertanyaan atau stigma tersebut ini emang stigma yang sudah sekian lama sampai saat ini ada terus ada ya sekarang kita coba tanya deh sama diri sendiri kalau misalnya ada sahabat kita ada keluarga kita yang kemudian mengalami sakit kanker atau apa namanya gagal ginjal rasanya gimana kasihan empati mendoakan tapi kalau ada dengar eh dia itu kena masalah gangguan kejiwaan apa yang kita rasakan kok bisa ya kadang-kadang ada ketawa gitu kadang-kadang ada menertawakan itulah yang ada memang di masyarakat kita gitu yang sampai hari ini pun masih banyak yang seperti itu padahal sekali lagi tubuh manusia itu itu kan terdiri dari jiwa dan raga kalau orang boleh sakit fisik kenapa orang gak boleh sakit jiwa maksudnya boleh itu terkena begitu ya bukan maunya bukan maunya orang itu dia misalnya mengalami depresi bukan maunya orang itu dia skisofren bukan maunya dia juga misalnya was-was berlebihan di luar tadi kurang iman tadi ya itu memang salah satu yang dampaknya sangat kuat ketika seseorang kurang iman tetapi pada dasarnya siapapun bisa mengalami yang gangguan mental masalah dengan kesehatan mental maksud saya masalah dengan kesehatan mental misalnya aja kita nih ibu-ibu sudah mau sudah di rumah kemudian berangkat ke kantor atau berangkat ke pasar kadang-kadang kita pikir tadi kompor udah dimatiin belum ya udah dikunci belum ya pintu eh tadi ini dimana ya aku naruh dimana ya itu katanya dokter Ida tadi dokter Ida itu sebenarnya salah satu masalah gangguan mental gangguan kesehatan mental betul OCD OCD namanya misalnya orang yang cemas berlebihan was-was itu kan sebenarnya masalah kesehatan mental nah apa iya masalah-masalah seperti itu kita harus tertawa melihatnya harus mengolok-olok artinya enggak gitu loh waktunya kita ini untuk lebih aware terhadap kesehatan jiwa dan raga baik diri kita sendiri maupun keluarga kita gitu iya memang mak jadi dalam tubuh kita itu ada dua sel yang sel genetik ya sel genetik kita itu bibit kanker dan bibit gangguan jiwa dua bibit-bibit yang lain enggak ada insya Allah enggak ada sih cuma dua biasanya kalau satu terkena kalau enggak kanker gangguan jiwa enggak ada yang kanker plus gangguan jiwa atau gangguan jiwa plus kanker enggak ada salah satu ini Umi kan belajar karena pernah di ini ya di keperawatan pernah juga megang 10 tahun obat schizophrenia jadi disitu betul-betul gengguan jiwa itu enggak cuma schizophrenia tapi cemas berlebihan depresi bipolar yang bahagia berlebihan manik depresi manik depresi yang betul-betul itu masalah-masalah apa ya namanya pola pikir mindset cara pandang kita makanya istilah hari-harimu dengan semangat mungkin jangan sampai kosong dan kalau memang sedang ada kekosongan istilah dengan berilmu atau membaca atau jangan sampai sendirian aja gitu mungkin bukan sekedar pola pikir ya Mi ya artinya secara kimiawi otak kita ini kan rumit banget ya kadang mungkin ada istilahnya itu saya pernah baca kayak neuronnya enggak nyambung gitu ya itu kan masalah kimia gitu kimia otak dan itu bisa menyebabkan seseorang tidak bisa berpikir sebagaimana orang yang kita sebut normal ya sehat gitu autism gitu ya autism itu juga ada permasalahan juga kan di kimia otaknya mereka dan spektrumnya kan luas ya Mi ya ada yang autisnya ringan ada yang autisnya derajat bahkan ada yang kalau saya lihat akunnya Adam Autis Family itu dia itu benar-benar autis yang spektrumnya sangat berat kemudian sampai tidak bisa berkomunikasi juga dan itu memang ada masalah di kimia otaknya neurotransmitter neurotransmitter tapi pola pikir memang benar pola pikir itu secara psikologis tapi secara medis juga itu penyakit jadi kalau kesehatan mental itu oke lah kita bagi dua bagi dua dalam arti satu karena memang sudah kelainan dari tubuh itu sendiri medis biasanya itu neurotransmitter atau kekurangan hormon kalau gak hormon dopamine hormon serotonin kalau orang-orang yang kelebihan dopamine biasanya dia akan hiperaktif berlebihan sampai tidak punya rasa takut gitu kan terus kalau yang serotonin dia akan ngelenter gitu ya dia akan depresi artinya banyak faktor gitu secara medis secara medis secara psikologis yang sedang kita bahas bukannya tentang bullying kesehatan mental yang bukan medis yang non-medis jadi dari sisi almarhumah itu kan dia sebetulnya kondisinya itu secara medis sehat loh hanya dia mengalami depresi karena memang tekanan-tekanan dan kita gak tahu ya kan kita gak tahu karena dia itu minum obat penenang itu disuntikan disuntikan sendiri sebenarnya dia kan juga mengalami sakit secara fisik entah sarapnya ya waktu itu kalau gak salah aku baca seperti itu oke kita pengen geser dikit nih Kak Mutia dan Umi tentang yang kisahnya dokter tadi itu dokter itu kan sudah berusaha untuk menyampaikan juga kepada orang tua ya keluhannya bahwa dia gak kuat segala macam gitu ya tapi kita tentu gak boleh ngejudge kita gak tahu kondisi keluarganya seperti apa pemahaman mereka terhadap kesehatan mental seperti apa intinya sampai hari itu dia masih bertahan di situ dan akhirnya terjadilah hal seperti itu dia tinggal udah keberapa tahun ya kurang tahu ya artinya point of view-nya adalah betapa pentingnya dukungan support system gitu loh kesadaran keluarga untuk mengetahui bahwa orang terdekat kita ini sedang down sedang mengalami depresi dan itu ketika gak ada bala bantuan dari support system itu bisa membahayakan gitu kalau waktu Kamutia masuk kuliah masih adakah yang seperti itu adalah kalau secara fisik yang sampai harus maksudnya yang aneh-aneh sih gak cuma dia masih baris-baris jemur di kalau verbal kalau verbal misalnya dibentak-bentak terus diguyur gak sampai diguyur kata-kata kasar misalnya gak sampai kata-kata kasar cuman masih dipentak kayak ya memang ada bagian yang untuk kedisiplinan menurut Kamutia Kamutia gak ngelanggar berarti secara umum tugasnya gak ngelanggar tapi kalau menurut teman-teman jensi orang-orang muda sekarang ini kalau ada misalnya di institusi pendidikan masih ada yang seperti itu ya verbal bullying atau misalnya instruksi dengan perpeloncoan seperti itu apa sih yang yang dirasakan sama teman-teman kemudian dampaknya itu menurut Kamutia lebih banyak positif atau negatifnya kalau dari Kamutia sendiri dampaknya sebenarnya lebih banyak ke negatifnya karena pertama gak semua orang kuat secara fisik untuk menghadapi misal aktivitas fisik yang berlebihan atau apa cuman kalau sampai kan katanya di OSPEC budaya OSPEC itu karena untuk melatih mental biar mentalnya kuat biar mentalnya kuat biarin segala macam sebetulnya gak juga sih dan gak harus sampai perpeloncoan yang segitu parahnya dan sebetulnya untuk dampak buruknya atau dampak negatifnya sebenarnya pertama jadi apa ya jadi takut mungkin untuk akhirnya bersosialisasi dan kayak istilahnya kayak takut serba salah gitu loh di lingkungan tersebut oke umi dulu ngalamin gak ngalamin sih dan makanya umi jadi orang kuat kan kuat dibully itu jump to the conclusion namanya premisnya harus ada penelitian khusus apakah karena OSPEC menjadi orang kuat betul-betul karena kalau emak waktu itu ngalami apa namanya OSPECnya kuat dibully OSPEC yang pada akhirnya menurut emak sampai hari ini tuh ngapain juga kayak gitu ya jadi waktu itu ada di waktu itu di perkemahan ya waktu mau penutupan kemudian terlambat datang akhirnya teman-teman yang terlambat datang itu oleh kakak tingkat disuruh merangkak gitu ya merangkak di apa namanya tempat berlumpur sambil bilang embek-embek bisa dibayangin kan ini perempuan loh kita perempuan loh yang dulu tuh kakak laki kakak tingkat laki menurut emak itu gak ada gak ada sisi positifnya sama sekali mempermalukan iya membuat trauma iya merusak hubungan baik dengan senior iya gitu jadi boleh lah kita OSPEC perpeluncoan tapi jangannya kayak gitu gitu loh jangan sampai mempermalukan kita perempuan-perempuan gitu ya cewek-cewek disuruh seperti itu tentu itu kan merasa terhina gitu ya jadi itu gak ada untungnya sama sekali tapi kalau zaman sekarang udah gak ada ya udah gak ada sih jadi zaman kita aja yang berat dulu lebih parah lagi bisa pukul-pukul ya kita kan gak dipukul tapi diperlap di sirau itu comberan kalau aku gak sih cuman ya gitu tapi ya disuruh merangka ini ya disuruh merangka kemudian ngebauin kaos kaki temennya yang depan kan gak ada maka sama sekali gak ada korelasinya juga dengan membangun ketahanan mental sekarang sih alhamdulillahnya mungkin bentuk hukumannya itu lebih ketugas ya penugasan penugasan betul-betul nugas-nugas lah bikin apa kreatif-kreatif apa ya barang-barang apa gitu alhamdulillahnya itu zaman sekarang nih Umi emak banyak yang lebih melek kesehatan mental seperti yang tadi emak sampaikan khususnya itu gen Z gitu tapi sayangnya banyak pihak-pihak pihak-pihak yang justru menyalahgunakan kadang itu ada gen Z yang misal di dunia kerja atau di dunia pendidikan itu menggunakan alasan kesehatan mental itu sebagai tamengnya untuk menghindari tanggung jawab gitu kayak aku maaf aku lagi ini lagi jadi panik terus ketika dia berbuat salah oh maaf aku ada ini penyakit ini jadi aku gak semaja gini di gen Z itu ya lagi-lagi itu oknum ya mungkin ya mungkin ya kita gak bakal lihat emang yang lagi di apa tren juga di kalangan gen Z atau mungkin orang-orang muda sekarang itu lebih banyak yang self-diagnose gitu ya jadi mereka mendiagnose platform-platform yang ada apa namanya bukan platform apa namanya tes-tes tes-tes yang ada di parameter aplikasi itu kan kita gak tau validitasnya kemudian ininya apakah memang valid dan bisa dipercaya begitu kan nah itu itu yang barangkali harus diwaspadai juga jangan mudah untuk mendiagnosa sendiri kemudian kadang ada juga yang bikin orang lain ketularan gitu ya misalnya dia melakukan self-harm yang menyilet dirinya kemudian di posting di story dan segala macam itu kan bahaya gitu loh menginfluence orang atau melakukan hal yang sama jadi memang social media ini luar biasa jaman kita dulu gak tau kita apa yaudah pokoknya sorenya ngaji sampai isah selesai tidur pulang aku nepon nepon kemudian ini kekali gitu kalau aku dulu cari ya ikan cari ikan balik lagi ma tadi kesehatan mental itu yang apa tuh rukyah gitu ya masalah rukyah ya jadi memang sekarang banyak sih pelajaran-pelajaran atau kajian-kajian tentang rukyah banyak kok sekarang yang sudah mulai mulai apa disebarluaskan dari beberapa ustad-ustad di kajian-kajian fungsinya sebenarnya kita ada dalam Al-Quran itu surat-surat rukyah jadi kita ngomong masalah apa zikir maksurat pagi petang itu itu membentengi kita sebagai seperti baju perang membentengi setiap apa namanya energi-energi negatif yang akan masuk ke kita kalau kita tetap apa namanya menjalankan zikir-zikir kita makanya tadi kan menerangi hatimu dengan sholat baca Quran dan zikir nah salah satunya adalah zikir al-masurat pagi petang benar-benar ketika engkau zikir pagi maka selama perjalanan pagimu sampai petang engkau akan dijaga Allah ketika engkau berzikir maksurat petang maka petang sampai jelang pagi kamu akan dijaga oleh hal-hal negatif yang datang di pagi hari maupun di malam hari seperti doanya kan Bismillahillahi layaduru maasmi itu memang membenteng kita banget kita pengen ya anak-anak muda itu membaca doa itu setiap hari pagi sore pagi petang pagi petang karena seiring bertambah usia nih kak kalau dulu memang zaman muda juga gak ngerti kalau emak sendiri kurang begitu paham gitu ya tapi seiring bertambah usia ternyata memang terbukti banget bener banget sangat pak ketika kita tertip baca ya doa pagi petang pagi petang itu Masya Allah Allah jaga selalu ada dimana kita ini bener-bener ya Masya Allah kita sedang dijaga oleh Allah salah satunya ini aku kasih contoh waktu itu anak-anak itu masih kecil anak-anak masih kecil biasanya kan main di garasi di garasi itu ada lemari yang digantung itu loh satu ketika pas kita malam tidur itu lemari itu ambruk jadi langsung banyak waktu itu saya malam itu ya Allah seandainya anak-anak lagi main disitu gitu loh seandainya anak-anak lagi main disitu kayak apa tapi Allah melindungi jadi ini memang bener itu salah satu contoh apalagi untuk melindungi hati kita dari segala macam hal-hal yang negatif tadi insya Allah dengan doa dengan zikir terus kita tamengnya itu akan semakin kuat membuatkan diri orang depresi kan karena gelap hati gelap pikiran mungkin kalau dia depresinya bukan karena medis itu insya Allah bisa dikuatkan dengan terus zikir zikir kayaknya kalau ngomong masalah kesehatan jiwa secara medis itu biar dokter aja ya dokter aja kita yang biasa-biasa aja yang trigger secara psikologis karena memang betul-betul Mak Mutia kalau hari ini itu sudah jamannya fitnah jadi janganlah engkau mudah untuk percaya dengan fakta sebelum engkau rasakan janganlah engkau mudah merasakan sebelum engkau mencari faktanya nah seperti itu quotes of the day jadi hatimu melihat dan mendengar itu harus betul-betul ditempatkan di tempat yang benar jangan mudah mendengar tanpa belum melihat jangan melihat sesuatu tapi belum mendengar oke makanya harus kontrensif harus dikonfirmasi di validasi seperti itu validasi konfirmasi tabayun menyambung dari pertanyaan sebelumnya bagaimana sih baiknya kita sebagai genzi ini menyikapi permasalahan kesehatan mental tersebut biar kita gak terlalu jauh atau terlalu menggunakan sebagai alasan sebagai tameng kita buat ngeles gitu ya Mi ingat gak kisah Maryam ya ketika mau melahirkan itu kan saat yang sangat berat dan Al-Quran itu menyampaikan juga kan Mi gimana Mi mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman jensi ketika beliau ini mengalami penderitaan ketika mau melahirkan itu jadi pada saat seorang Maryam yang notabene perawan dan kemudian dikasih diberi amanah Allah untuk mengandung seorang anak yaitu Nabi Isa al-Isalam ternyata pada saat beliau dalam keadaan akan melahirkan itu amat sangat depresi amat sangat putus asa karena dia menahan sakitnya dan dia seorang diri terseok-seok berjalan sampai lagi cemuan orang sampai sampai lah dia di pohon kurma dari sepanjang dia dari keluar mikrob sampai ke pohon kurma disitulah hujatan-hujatan terjadi suara-suara negatif masuk dengan kondisi dia menahan sakit akhirnya dia berdoa sama Allah andaikan aku bisa tidak ada di dunia ini andaikan saja aku tidak juga harus menanggung beban amanah yang aku merasakan tidak sanggup aku mungkin lebih baik aku mati andaikan tidak ada diriku ini tidak ada jadi sebenarnya Allah itu karena Allah Sang Maha Pencipta kita artinya kan memahami kita banget bahwa kita ini manusia yang lemah kadang-kadang yang secara kejiwaan kita ini bisa sangat down bahkan sosok yang sangat mulia Bunda Mariam pun pernah mengalami down seperti itu tapi ingat gak kisah selanjutnya Kak Mutia ketika beliau ini dalam kondisi kesakitan seperti itu mau melahirkan bukan langsung oke tak hilangkan rasa sakitmu kan bukan seperti itu oleh Allah diperintahkan apa goyangkan pangkal pohon kurma kurma itu jatuh kemudian nanti bisa dimakan oleh beliau dan sakitnya akan terkurangi artinya apa tetap harus ada ikhtiar ada ikhtiar dalam doa-doa itu dalam kepayahan itu tetap Allah merintahkan kita untuk ikhtiar sebenarnya jadi udah terima aja Allah itu tidak akan langsung memberikan sesuatu yang kita minta tapi Allah akan menguji engkau akan Allah berikan sesuatu yang engkau harus berusaha dulu itulah namanya proses jadi Allah itu tidak melihat hasil tapi Allah akan menilai engkau dari proses-prosesmu ya Masya Allah ini sering kita sampaikan juga ya dan engkau jalani proses disitu akan ada namanya ujian sabar dan syukur itulah tandanya orang yang beriman Masya Allah katanya Rasulullah kan urusannya kaum muslim ini selalu baik gitu ya kalau dikasih ujian dia sabar kalau dikasih iman dia syukur betul itulah mu'min sejati balik lagi ke kasus yang almarhumah dokter koas tadi itu bahwa sebetulnya kalau dia tidak minum tidak menyentikan obat penenang walau alam mungkin ya atau dia bisa dari sisa dari 18 jam dia bekerja tidak mungkin dia akan sepanjang jalan jaga dengan melek di pasien karena dia anestesi selama proses operasi berjalan ini kan yang menguruskan dokter berbedah dia hanya stand by supaya proses dari mulai menidurkan pasien kemudian membangkitkan pasien itu dalam kontrol dia gitu loh dan dia kan ada di ruang jaga kan Umi juga pernah ada di lingkungan anestesi dokter anestesi yang menjaga walaupun dia ada piket terus kemudian ada lembur lagi dari jam di luar jam jaganya dia tidak melulu harus stand by melihat kasus per kasus operasi per operasi yang harus dia tangani nanti operasi itu dalam 2 jam dia dalam 2 jam tidak harus melek dia bisa kok istirahat kalaupun dia lapar ya makan kalau tidur ngantuk ya tidur lah kalau memang dia akan beribadah beribadah tidak semua orang-orang anestesi itu betul-betul stand by kalau Umi lihat di luar kita tidak tahu kondisinya seperti apa tapi kadang-kadang kita zikir itu perlu terus dipaksa dibiasakan dimanapun sekarang nih Umi kayak gini mungkin batuk sampai sampai zikir Umi aja sampai sampai al-muh saling ala muhammad seperti itu itu pun bentuk-bentuk zikir gitu kan seperti itu oke misal nih Umi kalau ada indikasi penyakit mental yang terjadi pada diri kita maupun orang-orang terdekat seperti keluarga teman atau sekitar kita itu apa yang sebaiknya kita lakukan baik secara medis atau spiritual apakah penyakit mental itu bisa sembuh atau tidak penyakit mental itu bisa sembuh atau tidak kalau secara medis tentu dokter yang lebih tahu ya tapi kalau dari Al-Quran Waidah Maritu Fahwa Yasvin jadi di Asyu'ara 80 kalau nggak salah ya jadi dan ketika aku sakit Allah lah yang akan menyembuhkan betul kalau kita meyakini itu insya Allah ya setiap penyakit pasti ada obatnya mungkin sekarang belum ketemu obatnya tapi next time Allah izinkan para ilmuwan itu menemukan obatnya mungkin bisa aja kan jadi keyakinan bahwa sakit itu pasti disembuhkan oleh Allah ya harus terus kita kuatkan dalam diri kita kalaupun pada akhirnya seseorang itu tidak sembuh itu pasti juga dari atas rencana Allah dan sakit kan katanya menggugurkan dosa ya ketika kita ikhlas betul begitu jadi apakah bisa sembuh atau tidak sembuh Allah alam secara medis dokter yang lebih tahu secara takdir pastinya Allah yang lebih tahu insya Allah seperti itu menurut Umi juga kesehatan mental atau sakit mental gangguan jiwa itu lihat derajat keparahan dan dalam Al-Quran sudah ada Allah lah yang memberikan sakit dan Allah lah yang memberikan obatnya seperti itu jadi betul-betul dalam Al-Quran Allah itu sudah menciptakan semuanya berpasang-pasangan ada sakit ada obat ada perempuan ada laki-laki ada malam ada siang ada sedia ada bahagia Allah sudah ciptakan itu semuanya berpasang-pasangan dan itu yakini dan ketika ada hormon-hormon yang kekurangan di kita misalnya nih gangguan mental itu terjadi kalau satu orang itu kekurangan dopamin atau kekurangan serotonin dan itu sudah ada obat-obatnya jadi ya kita bisa bayangin aja ya kalau misalnya orang kena gagal ginjal kemudian diabetes kanker pasti kan juga harus minum obat darah tinggi kan itu sebabnya kita kadang-kadang suka gak adil gitu ya ketika ada orang mengalami gangguan dalam kesehatan mental kalau dia minum obat kok malah diolok-olok kalau yang kanker yang diabet gak diolok-olok jadi itu memang harus dan kanker itu kan memang ada obatnya untuk apa untuk menekan perkembangan kecepatan sel kanker itu membatasikan atau menekan kecepatannya terus kalau diabet itu menekan apa keluar masuk produksi insulin produksi insulin terus gagal ginjal itu juga menekan apa tuh namanya keluar masuk yang apa di ginjal itu loh ginjal itu kan memfilter yang baik dan yang apa itu aku gak ngerti bagi dokter aja tapi yang harus kita yakini memang kamu Tia dan juga Umi bahwa Al-Quran itu adalah Ashifa Al-Quran itu penyembuhan itu kalau kita yakin Masya Allah emak ini loh pernah difonis sakit yang gak bisa sembuh oleh dokter seorang profesor gitu loh yang mengatakan bahwa harus minum obat seumur hidup kemudian gak boleh beraktifitas harus mengurangi tapi kalau Allah izinkan pada akhirnya emak bisa duduk disini sehat sehat alhamdulillah artinya keyakinan yang kuat kepada Allah dengan cara terus mendekat kepada Al-Quran itu sangat bisa menjadi solusi salah satunya ikut praktis tau gak praktis praktis itu program pembelajaran Al-Quran secara sistematis gitu bareng geria Al-Quran jadi kalau dipraktis ini Umi dan juga Kak Mutia gak ada alasan gak punya waktu karena waktunya fleksibel gak ada alasan gak ada yang nganter karena bisa online bisa online gak ada gak ada alasan malu ah kalau sama ini kan malu ah kakaknya Umi gak ada karena bisa sendirian bisa sama keluarga aja bisa sama sahabat sama komunitas juga bisa bisa di rumah sendiri atau bisa datang ke geria Al-Quran bisa atau online atau online mau di kamar sendirian online juga bisa betul semuanya bisa insya Allah jadi gak ada alasan kemana Pak kalau kita mau daftar itu Pak disini aja langsung ya daftarnya disini pokoknya ikut praktis program pembelajaran Al-Quran sistematis bersama geria Al-Quran gitu jadi kita bisa sehat jiwa dan sehat raga jadi gitu ya Umi emang bener sih paling tenang tuh ketika kita punya keyakinan kuat kepada Allah bener banget apapun penyakitnya atau masalahnya kalau kita yakin sama Allah dan dekat sama Allah insya Allah akan dikuatkan bener banget dimudahkan semua usaha harus kita terus latih diri kita untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah latih kamu untuk selalu dekat dengan Allah selalu merasakan bersama Allah maka urusan-urusanmu mudah, sulit, gampang sedih insya Allah Allah ada bersama kita ada yang maha kuat ada yang maha hebat Allah SWT ada yang maha segalanya tapi sekali lagi kalau misalnya memang itu secara medis harus ada penanganan secara apa ya istilahnya terapi farmakoterapi begitu ya berkesenanggungan harus ada obat yang diminum jangan segan untuk mencari pertolongan atau counseling kepada ahlinya apakah itu psikolog ataupun psikiater insya Allah mereka orang-orang yang tepat untuk kita bisa ajak bicara insya Allah oke terima kasih Umi insya Allah semoga bermanfaat bagi Mutia dan teman-teman bermanfaat juga bagi emak dan juga Umi ibu yang terus belajar baru anak-anaknya begitu terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh